Halo, jumpa lagi dengan saya di channel AliStudio Kali ini kita udah nyiapin Vivo V27 dan juga Reno8T 5G Karena pada video-video sebelumnya setelah kita mereview kedua ponsel ini Banyak banget yang penasaran atau lebih tepatnya pada request buat mengkoperasikan V27 vs Reno8T 5G Jadi kira-kira lebih unggul mana nih? Yuk langsung aja yuk kita komparasikan kedua ponsel dari BPK Group ini Untuk harganya, Reno8T 5G punya 2 varian ya Yaitu 8x128GB dibanderol harga Rp 6 juta Dan 8x256GB dibanderol dengan harga Rp 6,4 juta Sedangkan Vivo V27 cuma punya 1 varian memori Yaitu 8x256GB dan banderol harganya masih tergolong sangat bersahabat banget di kantong kita Cuma Rp 6 juta Dari segi harga, di sini Vivo V27 jauh lebih murah Baru mulai, Vivo V27 udah hemat Rp 400.000 dibanding Reno8T 5G Selanjutnya di segi desain Untuk segi desain saya yakin kalian punya selera tersendiri ya Cuman kalau saya pribadi lebih suka Vivo V27 Dengan alasan tampilan desainnya kelihatan simple dan nggak terlalu tebel banget untuk beam kameranya Selanjutnya di bagian bodi Vivo V27 terlihat lebih tipis dibanding Reno8T 5G Selain itu pada bagian backdoornya Vivo V27 lebih solid kalau kita bandingin dengan Reno8T 5G Ini terasa banget kopongnya, kemudian kayak ada yang nge-pair gitu ya Untuk Vivo V27 ini backdoornya udah pakai matte agi plus ya Sedangkan untuk Reno8T 5G saya sendiri belum tahu nih Cuman kalau menurut saya pribadi untuk backdoornya ini kayak masih pakai bodi plastik Sedangkan untuk file gegaman disini Reno8T 5G terasa lebih nyaman di tangan Karena backdoornya yang nggak terlalu licin seperti Vivo V27 5G Beralih di bagian desain depan Kedua ponsel ini sama-sama sudah beralih menggunakan tampilan layar kurva display atau layar melengkung Bisa dibilang peningkatan yang sangat signifikan banget dari kedua ponsel Layar dari kedua ponsel ini juga sudah mengusung bezel yang udah kelihatan tipis banget Jadi makin mewah dan sudah mengusung tampilan layar neo display Tapi kalau kita perhatikan lagi untuk sudut atau lekukan layarnya itu lebih kelihatan bagus V27 ya Karena lekukannya lebih terasa pada V27 sampai 60 derajat Kalau Reno8T 5G nggak terlalu kelihatan banget untuk kelekukan atau kurva displaynya Untuk tampilan antar muka, kedua ponsel ini sama-sama berjalan menggunakan Android 13 dengan sistem UI masing-masing Untuk spesifikasi layarnya, kedua ponsel ini bisa dibilang hampir sama Sama-sama menggunakan panel AMOLED, punya 1 miliar warna, punya refresh rate tinggi hingga 120Hz dengan kerapatan yang cukup tinggi Dan tentunya masih menggunakan resolusi Full HD Plus Untuk gambar yang tampilin juga tentunya udah mulus dan juga kelihatan tajam Karena kedua ponsel ini sudah memiliki refresh rate tinggi hingga 120Hz Cuman untuk opsi refresh rate tinggi, disini Vivo V27 punya 3 pilihan Opsi otomatis 60Hz atau 120Hz Sedangkan Reno8T 5G cuma ada 60Hz dan refresh rate tinggi Jadi nggak ada opsi perguliran otomatis Tentunya dengan spesifikasi layar yang diusung, kedua ponsel ini udah enak banget buat kita pakai nonton video ataupun buat kerja ya Dan kalau kita pakai buat nonton video, disini Reno8T 5G terasa lebih bagus Nah, lebih bagusnya bukan karena warna Tapi karena kualitas suara yang dihasilkan sudah mendukung dual speaker stereo dan mendukung volume hingga 200% Dibanding V27 yang cuma menggunakan mono speaker saja Jadi di bagian audio tentu Reno8T 5G bisa dibilang lebih unggul dibanding V27 Selanjutnya di bagian fotografi Baik V27 maupun Reno8T, kedua ponsel ini sama-sama mengusung 3 setup kamera di bagian belakang Untuk kamera Reno8T 5G Ponsel ini punya resolusi utama sebesar 108MP dengan sensor Samsung Dan sudah mendukung sistem autofocus Selanjutnya ada 2MP untuk kamera mikroskop dan 2MP untuk kamera depth sensor Untuk suara foto, kamera ini dibekali dengan resolusi sebesar 32MP Sedangkan Vivo V27 5G ponsel ini memiliki resolusi yang terbilang kecil banget kalau kita bandingin dengan resolusi Reno8T Karena untuk kamera utama cuma memiliki 50MP Tapi sudah didukung dengan sensor dari Sony IMX766V Dan juga sudah didukung dengan sistem OIS Lalu ada 8MP untuk kamera ultrawide serta 2MP untuk kamera makro Sedangkan untuk suara foto, ponsel ini punya resolusi yang jauh lebih tinggi hingga 50MP Dan sudah mendukung sistem autofocus Jadi untuk kamera depan maupun kamera belakang V27 punya resolusi yang sama Dan kalian kemarin yang pada nanyain Apakah kamera depan V27 punya lampu LED flash dukungan? Jawabannya nggak ada Dari segi warna, ketajaman maupun kondisi lowlight Ataupun kondisi cukup cahaya V27 terlihat lebih bagus kalau kita bandingin dengan Reno8T Tentunya berkandungan sensor Sony IMX yang diterapkan pada kamera utama Vivo V27 Dan juga adanya sistem OIS Sama-sama di resolusi 1080p Setiap LED Tentu warna, kelihatan jelas banget Vivo V27 jauh lebih bagus dan juga stabil Kualitas perekaman dari kedua ponsel ya Ini suaranya, kalian bisa lihat Maksudnya di dalam video nih Saya kasih logo volume nanti bisa kalian lihat ya Mana suara yang on dan mana microphone yang off Untuk warna dan juga gambar sih Kalau dilihat dari layar langsung Ini masih kelihatan tajam pada Vivo V27 Kebarnya juga sedikit ngezoom pada Reno8T Sedangkan di bagian perekaman video Di sini Vivo V27 terbilang lebih unggul dibanding Reno8T Bisa melakukan perekaman hingga 4K Dan punya sistem penyetabil video Baik itu untuk kamera depan maupun kamera belakang Sedangkan Reno8T VFG cuma mentok di 1080p 30fps Baik itu untuk kamera depan maupun kamera belakang Dan yang disayangkan lagi untuk perekaman ini belum mendukung sistem penyetabil video Jadi di bagian kamera Tentu Vivo V27 jauh lebih unggul dibanding Reno8T VFG Beralih di segmen performa Kedua ponsel ini memiliki chipset yang sangat berbeda Untuk Reno8T VFG Ponsel ini menggunakan chipset dari Qualcomm Snapdragon 695 VFG Dengan fabrikasi 6nm Sedangkan Vivo V27 punya chipset dari Mediatek Dimensity 7200 VFG Dengan fabrikasi 4nm Dan untuk skor Antutu yang dihasilkan Di sini V27 jauh lebih unggul Kalau kita bandingin dengan Reno8T VFG Lalu waktu kita tes buat permainan Mobile Legends Di sini setting grafik yang mendapatkan Sama-sama mendapatkan grafik ultra dengan refresh rate tinggi Dan tentunya bisa banget buat nemenin kita selama serian penuh buat ngepush rank Selanjutnya untuk menopang semua performa yang dimiliki Kedua ponsel ini memiliki kapasitas baterai yang gak terlalu gede-gede banget V27 punya baterai 4600 mAh dengan pengisian 66W Sedangkan Reno8T VFG punya kapasitas 4800 mAh dengan kapasitas pengisian hingga 67W Sedangkan untuk fitur-fitur lain Kedua ponsel ini sama-sama menggunakan Wifi Dual Band Bluetooth versi 5.3 untuk Vivo V27 Punya fitur NFC Sensor sidik jari under display Dan tentunya sudah memiliki giroskop hardware Jadi kesimpulan setelah kita mengkomparasikan kedua ponsel ini Bisa dibilang Vivo V27 menang telak Kalau kita bandingin dengan Reno8T VFG Dari segi performa maupun fotografi Ponsel ini jauh lebih unggul Jadi recommended banget nih buat kalian para content creator Entah itu vlogger ataupun gamer Vivo V27 lebih unggul kalau kita bandingin dengan Reno8T VFG Apalagi dengan harga 6 juta rupiah kita udah dapet penyimpanan 256GB Ya bisa dibilang kelemahan V27 itu cuma mono speaker Kemudian kapasitasnya yang gak terlalu gede-gede banget Kalau menurut pendapat kalian kira-kira gimana nih? Penilaian setelah kita mengkomparasikan kedua ponsel ini Coba tulis aja pendapatnya di kolom komentar Sampai disini dulu video dari saya Sampai jumpa lagi di video selanjutnya